Tidak bisa, dan Alhamdulillah pada hari ini... Relief menggambarkan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Menuju Jakarta 18 tahun lalu, mereka menggunakan KRI Teluk Cirebon dan KRI Teluk Peleng, guna menghadiri sidang paripurna DPR RI penetapan Bangka Belitung sebagai provinsi. Kota Belinyu memiliki nilai historis terbentuknya provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni di Pelabuhan Tanjung Gudang, tempat berkumpulnya masyarakat. Dengan semangat kepalawanan dan semangat perjuangan pembentukan provinsi, Bupati Bangka Mulkan mengatakan, relief yang dibangun di gagas Forum Presidium Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Relief tersebut sekaligus bertujuan memperkenalkan kepada generasi muda akan sejarah pembentukan provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan daripada pembangunan monumen relief ini, supaya masyarakat kita, terutama masyarakat kita, regenerasi kita, yang mereka belum tahu seperti apa sih perjuangan daripada pembangunan profinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Jadi dengan adanya relief inilah, nanti akan menjadi mengekir suatu sejarah ke depan, bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergeloknya, bahwa masyarakat kita dengan 2.000 orang, yang diikusertakan di dalam pembentukan Kepulauan Bangka Belitung ini, yaitu adanya dari pelabuhan Kepulauan Belitung ini. Pembangunan relief merupakan salah satu rangkaian menyambut hut Provinsi Kepulauan Bakka Belitung dan hut Lanalbabel yang ke-18. Dari Belinyu Kabupaten Bangka, Firman Syah, Muwartaka. Kita akan menyerahkan pejuangan yang sudah almarhum, nanti penyerahannya akan diserahkan kepada keluarga.